Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beserta para Menteri yang hadir, Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi, Gubernur DKI, hadir juga bersama kita Panglima TNI dan Kapolri, para dosen, kepala sekolah, para guru, serta saudara-saudara semuanya, para mahasiswa dan pelajar yang pagi hari ini hadir. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya senang bisa hadir dalam penyelenggaraan Vokasi Fest dan Festival Kampus Merdeka. Ini menunjukkan kolaborasi, menunjukkan kerjasama yang konkret antara perguruan tinggi, sekolah, dan industri, yang sekaligus mendekatkan mahasiswa, mendekatkan siswa ke dunia kerja. Bukan hanya itu, tadi disampaikan oleh Mas Menteri, hasil-hasil karya yang ada itu konkret, nyata. Tadi dilihat, diperlihatkan bus, apalagi aplikasi-aplikasi platform-platform. Kemudian tadi saya lihat di depan ada animasi-animasi yang dihasilkan dan banyak lagi. Dan yang penting menurut saya penyiapan future talent, penyiapan future skill itu betul-betul. Sekarang ini jauh lebih konkret. Dan hasilnya tadi disampaikan oleh Mas Menteri bahwa Global Talent Competitiveness Index kita naik sangat tinggi. Dan ini adalah sebuah hasil yang nyata, hasil yang konkret yang kita semuanya tepuk tangan untuk Pak Menteri. Karena memang pendidikan kita harus sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Harus memecahkan masalah. Harus juga bisa memanfaatkan peluang, memanfaatkan opportunity yang ada. Perubahan dunia sekarang ini sangat, sangat cepat sekali. Disrupsi teknologi juga sangat cepat sekali. Oleh sebab itu kita harus berani untuk berinovasi, menemukan cara-cara baru yang lebih efektif dalam hal apapun dalam mengembangkan talenta-talenta muda kita. Dan pendidikan tinggi, pendidikan vokasi juga punya peran yang penting untuk mengajarkan IPTEC yang relevan, yang bisa meningkatkan akses masyarakat untuk menikmati pendidikan yang lebih baik. Tadi disampaikan ada Kampus Merdeka, ada SMK, PK. Saya ingin coba maju satu siswa SMK, eh SMK, PK sebentar. Jangan maju dulu, saya tunjuk dulu. Yang ingin maju tunjuk jari, itu. Baru saya suruh maju, maju silahkan. meskipun yang maju juga dia juga kan. Tapi paling tidak saya nunjuk dulu, karena yang lain kan juga ingin maju. Saya senang penerima KIP kuliah ini sudah mencapai 900 ribu pada tahun 2023. Ini lompatan yang sangat besar sekali. Dan juga biasiswa afirmasi pendidikan tinggi untuk pelajar dan mahasiswa daerah 3T sudah mencapai 7.400. Saya kira ini sebuah jumlah yang sangat besar sekali. Dan tadi juga disampaikan bahwa mahasiswa yang belajar di luar kampus dalam program Kampus Merdeka sudah mencapai 900 ribu orang. Ini juga sangat, sangat banyak sekali. Ini yang sudah ikut Kampus Merdeka, coba tunjuk jari. Maju satu yang atas tadi. Ya, boleh. Maju satu. Jangan lompat ya. Lewat belakang. Nanti suruh maju. Itu. Iya, maju. Iya, maju. Maju. Lewat sana, turun ke sini. Silahkan ya. Tadi yang sudah saya tujukan tadi. Satu orang. Jangan enam orang lari semua. Satu orang. Silahkan dikenalkan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama? Perkenalkan, nama saya Fadilah Amalia, asal sekolah SMK Negeri 1 Jakarta. SMK Negeri 1 Jakarta. Panggilannya Fadilah. Iya, Pak. Apa saja sih yang diajarkan di SMK BK itu? Apa bedanya SMK yang tidak PK dan SMK yang PK? Baik, Pak. Saya izin menjelaskan. Kebetulan saya dari jurusan teknik perancangan dan gambar mesin. Jadi untuk... Teknik perancangan dan gambar mesin. Iya. Apa itu? Itu engineering, Pak. Jadi kita mendesain gambar mesin yang nantinya akan dikerjakan oleh anak-anak dari jurusan teknik permesinannya. Dan kebetulan teknik mesin dari SMK Negeri 1 Jakarta itu menjadi pusat keunggulan. Yaitu menjadi jurusan pertama di SMK Negeri 1 Jakarta yang mendapat kesempatan SMK PK. Bedanya apa? Yang PK sama yang tidak PK? Bedanya di sekolah ini tuh ada teaching factory seperti yang tadi Pak Nadiem sudah jelaskan. Di mana anak-anak terpilih yang dilatih secara khusus itu mengikuti kegiatan lomba kompetisi siswa dari pengajaran teaching factory tersebut. Dan alhamdulillah sekolah saya kemarin mendapat kesempatan juara 4 LKS tingkat nasional pada perlombaan CNC milling dan juara 6 perlombaan CNC turning LKS nasional 2023. Apa itu dalam lomba CNC milling tadi apa? Anunya apa? Lombanya apa? Dan bisa menang karena apa? Bisa menang karena pelajaran dari SMK PK itu Pak Dari terkhusus dan ada teaching factorynya. Jadi ada waktu di mana Sabtu dan Minggu mereka tuh datang ke sekolah untuk latihan. Sedangkan kalau yang tidak PK itu tidak punya kesempatan seperti itu untuk belajar lebih lanjut. Makanya mereka bisa sampai menang dan membawa nama sekolah serta nama provinsi DKI Jakarta di tingkat nasional. Jadi yang SMK PK bisa ikut teaching factory kalau yang SMK biasa tidak bisa gitu? Iya yang saya tahu sejauh ini seperti itu. Sekarang dikenalkan, tapi jangan kembali dulu dikenalkan nama dan dari mana? Perkenalkan nama saya Tengku Nabilah. Panggilannya Tengku. Iya Tengku. Dari program Kampus Merdeka Angkatan 5. Angkatan 5 Kampus Merdeka dari? Dari Kampus, dari Universitas Islam Bandung. Dari Universitas Islam Bandung ya. Apa bedanya yang ikut Kampus Merdeka dan tidak? Apakah hanya ikut di platformnya Dikbud atau bisa keluar dan SKS-nya itu dihitung? Diceritain secara sederhana aja. Siap. Jadi bedanya yang saya rasakan lumayan berimpak pada kehidupan saya. Karena ketika saya... Apa itu sampai kehidupan? Kampus Merdeka sampai ke kehidupan wah. Kaget juga saya. Silahkan. Karena di mata kuliah saya itu ada KKN dan praktek mengajar. Tapi ketika saya mengikuti program Kampus Merdeka yaitu Kampus Mengajar. Jadi saya tidak mengikuti KKN. Tidak mengikuti PLP. Lebih enak dong. Iya Alhamdulillah. Enggak yang kehidupan tadi apa? Kau bisa kehidupannya? Kehidupannya saya bisa mengajar anak-anak yang dimana itu sangat berimpak banget bagi saya maupun anak-anaknya. Langsung terjun ke masyarakat bahwa anak-anak di sini itu butuh kita mahasiswa untuk lebih dekat. Lebih mengetahui anak-anak seperti apa dan lingkungan seperti apa. Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bawa sepeda enggak sih? Bawa. Ya silahkan diberi sepeda. Udah langsung dibawa. Silahkan. Boleh. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang kedua. Ibu Kota Negara Baru Indonesia sekarang adalah di Kalimantan, namanya Nusantara, sepeda lagi masih ada Anda. Bapak ini saya langsung pulang. Ya, silakan. Nanti kalau enggak bisa bawa pulang bisa dikirim, nanti kita kirim. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Vokasi, FES, dan Festival Kampus Merdeka ketiga tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.